Bagi saya ini adalah poin-poin penting dalam merawat tanaman miyana agar tumbuh subur dan repet rimbun ya teman-teman Nah ini wajib diketahui bagi pemula pecinta tanaman hias terutama miyana Halo Assalamualaikum jumpa lagi bersama saya Isa Fendi Di videoku kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana tips untuk merawat tanaman miyana ya agar tanaman miyana kalian menjadi cepat subur dan rimbun Teruntuk bagi kalian yang masih pemula tentang miyana ini wajib diketahui ya teman-teman Yang pertama tentukan area penanaman Nah ini sangat penting kenapa teman-teman Sebelum kalian memutuskan untuk membeli tanaman miyana itu sedikitnya harus tahu ya teman-teman Tanaman miyana mana yang cocok diletakkan di tempat terduh Kemudian tanaman miyana mana yang cocok diletakkan di tempat yang kena sinar matahari Jadi misalkan teman-teman belinya warnanya cantik kemudian di tempat kalian berubah itu gak usah khawatir Karena kita sudah tahu bagaimana cara mengeluarkan corak miyana tersebut Sedikit tip aja ya teman-teman Kalau kalian berada mungkin di dataran rendah kemudian areanya yang sangat panas Kalian harus membeli tanaman miyana yang sekiranya cocok di dataran rendah Kalau di dataran tinggi sih aman-aman saja karena semua corak miyana disana akan menjadi lebih cantik Kalau di dataran rendah tidak ya teman-teman kita harus bisa menyesuaikan tempatnya Misalkan seperti ini miyana yang berwarna lebih terang seperti ini ya teman-teman Lebih terang dengan warna yang soft seperti ini Biasanya nanti di dataran rendah itu nanti akan berubah menjadi hijau polos Jadi teman-teman usahakan kalau membeli dari tanaman yang di dataran tinggi Misalkan di daerah mana gitu ya teman-teman Jangan membeli yang coraknya terlalu ngejreng Seperti warna merah terang itu jangan ya Soalnya nanti kalian akan kecewa ketika tanaman tersebut ditanam di tempat kalian Mesti akan berubah warna Yang kedua kita harus mengetahui kebutuhan air dan cahaya teman-teman Karena setiap miyana itu kebanyakan suka dari air ya Suka air dan cahaya Tapi ada beberapa miyana yang tidak suka cahaya full Yang biasanya itu corak-coraknya lebih cantik Itu biasanya cahayanya maunya pagi saja Atau pokoknya tidak full ya teman-teman Tidak full sinar matahari Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar Miyana itu bagus Ada jenis miyana yang bagus di tempat terduh Itu bukan berarti tidak terkena sinar matahari sama sekali ya Tapi kena sinar matahari sebentar saja Soalnya kalau miyana tidak terkena sinar matahari sama sekali Dia tidak mau berkembang malah akan mengakibatkan miyana kalian menjadi mati Tips yang ketiga Tips yang ketiga untuk merawat miyana yaitu repoting miyana Meskipun sepele tapi ini sangat penting ya teman-teman Karena kalau tidak kita pindah ke pot yang lebih besar Nanti perkembangannya pun juga akan lambat Jadi teman-teman sekiranya sudah berakar seperti ini Itu wajib ya hukumnya wajib kita pindahkan ke media atau pot yang lebih besar Nah seperti ini teman-teman contohnya Karena dengan demikian nanti akan cepat berkembang Nah seperti ini contohnya ya Sudah berakar seperti ini kita pindahkan Kemudian nanti dikasih pupuk Nanti insya Allah dalam satu bulan dia sudah mulai ada kelihatan kerimbunan Bandingkan tanaman kalian yang tidak dipindah ke pot yang lebih besar Ataupun polybag seperti ini ya teman-teman Atau di media yang sangat sempit sekali Dia nanti juga akan sulit untuk berkembang Nah ini yang sudah saya pindah Ini belum lama ini sudah mulai banyak tunasnya ya teman-teman Banyak tunasnya kemudian kerimbunannya sudah mulai terlihat Meskipun ini hanya satu kali pruning Kemudian yang penting lagi teman-teman Untuk tips merawat miyana yang keempat Yaitu jangan terlalu banyak pupuk Mungkin teman-teman berambisi untuk mendapatkan miyana yang cepat terimbun Tapi kita ngasih pupuknya kebanyakan Itu juga akan mengakibatkan miyana kita menjadi mati Tidak jadi berkembang tapi malah mati ya teman-teman Yang biasa saya lakukan itu biasanya kan saya pakai pupuk NPK ya teman-teman NPK itu satu sendok teh itu saya campur dengan 5 liter air Kemudian kita aduk-aduk kemudian kita siramkan seperti itu Mengenai akar daun pun tidak masalah Dosisnya rendah ya Kemudian lakukan pemupukan itu secara rutin Paling tidak seminggu sekali atau paling lambat 10 hari sekali Tips yang lain untuk membuat miyana kita menjadi subur dan rimbun Yaitu potong cabang Potong cabang atau pruning namanya teman-teman Kita harus rutin mengambil pucuk-pucuknya seperti ini untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas dari batang utama Nah kalau kita ambil pucuk-pucuknya seperti ini kan nanti banyak cabangnya ya teman-teman Dengan seperti itu nanti akan menjadi rimbun miyana kita Yang terakhir yaitu pastikan miyana kalian itu terbebas dari hama Dan sumber penyakit itu sangat penting ya teman-teman Terus penyakitnya itu biasanya apa Biasanya itu ya karena hama tersebut Biasanya kan banyak kutu hitam Kutu putih kemudian dimakan belalang Busuk batang itu harus kita Kita hindari jangan sampai seperti itu Biar tanaman miyana kita menjadi lebih cantik Untuk membasmi hama saya menggunakan Dupont Merk Dupont itu ya teman-teman Kalian bisa menggunakan yang alami juga boleh Atau beli merk-merk lain juga boleh Karena kasiatnya kan sama Asalkan kita penyemprotannya itu dilakukan secara rutin Paling tidak ya 5 hari sekali Nah itu tadi adalah beberapa tips dalam merawat bunga miyana Agar tanaman miyana kalian menjadi tumbuh subur dan rimbun Silahkan dipraktekkan ke tanaman miyana kalian ya teman-teman Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan mudah menyerah dan tetap semangat Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you next, bye-bye Jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe